Walaupun penetapan calon Gubernur Jambi 2020 belum ditetapkan, namun aura politik di Provinsi Jambi saat ini sudah terasa panas, terutama soal rekomendasi partai politik. Para bakal calon yang muncul terkesan bersi tegang urat saraf dalam memperbutkan partai. Al-Haris, salah satu kandidat bakal calon Gubernur Jambi periode 2020-2024 mengklaim sudah mengunci dua partai politik yakni PKS dan Berkarya. Al-Haris yang sudah memantapkan diri berpasangan dengan Abdullah Sani ini mengatakan untuk PKS dan Berkarya rekomendasi sedang dalam proses. Sementara untuk partai lain juga masih dalam proses. Dalam pekan ini dirinya akan bertemu dengan Tomi Soeharto. Pak Harto kan cukup banyak jasanya untuk Indonesia gitu. Hari ini partai bakal calon ini kan merupakan wujud daripada Pak Harto. Yang baru akan di rekomendasinya dalam proses ini kan ada PKS insyaallah, Bahkan Ia dan partai lain sedang dalam proses juga.